Intro Kepada yang kami hormati Presiden Perancis Bapak Emmanuel Macron Saya Ahmad Syaihu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Saya menulis surat ini sebagai tanggapan atas pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis hari ini di seluruh dunia Lebih jauh Anda juga membela karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW dan mencoba menstigmatisasi citra Islam dengan aksi terorisme Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia Kami juga negara demokrasi peringkat ketiga terbesar di dunia Yang membuktikan nilai-nilai Islam, hak asasi manusia, dan demokrasi dapat berjalan seiring Kami menegaskan pernyataan ceroboh Anda tidak bisa kami terima Ini sangat menyakitkan bagi kami, terutama bagi umat Islam Indonesia Serta dapat mengganggu ketertiban dan perdamaian dunia Kami mengutuk keras setiap tindakan provokatif dan penghinaan yang berusaha mencemarkan nama baik agama apapun tidak terkecuali Islam Kami menentang narasi berbasis kebencian dan penghinaan terhadap Islam Termasuk tindakan tidak menghormati Nabi kami Muhammad SAW Apa yang Anda sampaikan menunjukkan nihilnya penghormatan terhadap keberagaman, kesetaraan, dan keadilan Kami mendesak Anda untuk menarik ucapan Anda yang menghina Islam Serta meminta maaf kepada warga dunia, khususnya umat Muslim yang telah tersakiti oleh pernyataan ceroboh Anda Kami percaya bahwa kebebasan berekspresi harus dijunjung dan digunakan untuk saling percaya dan menghormati antar setiap agama dan kepercayaan Kami menolak praktek apapun yang menimbulkan kebencian, kekerasan, Islamophobia, ekstremisme, dan tindakan terorisme Kami juga percaya bahwa Barat dan dunia Muslim dapat membangun dialog yang konstruktif dan membina hubungan perdamaian dan toleransi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya Terima kasih Tolong sampaikan surat saya untuk Presiden Perancis melalui kedubes Perancis di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Presiden PKS dan fraksi PKS menyampaikan surat Presiden PKS kepada Duta Besar Perancis di Jakarta Tadi Duta Besar menerima secara langsung surat kami Surat ini intinya adalah menyampaikan aspirasi umat Islam Presiden PKS menyerap aspirasi umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia yang keberatan dan protes terhadap pidato Presiden Macron Respon dari kedubes Duta Besar menyampaikan penghormatan terhadap surat kami dan beliau mengharapkan ke depan hubungan yang lebih baik dan berjanji untuk menyampaikan surat kami itu kepada Presiden Macron Terima kasih telah menonton!